Pemohon dan untuk kemudian mengatur batas usia Capres-Cawapres menjadi 35 tahun akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan untuk mengetahui terkait dengan uji materi batas usia Capres dan Cawapres, saat ini kita sudah bersama dengan mantan dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Ada Pak Idewa Gede Palguna, selamat siang Pak Palguna. Selamat siang Pak. Oke, sehat Pak? Ya, beginilah sehat. Oke, Pak Palguna begini, integritas dan juga netralitas dari MK ini banyak dipertanyakan ketika gugatan ini dilayangkan ke MK. Tapi akhirnya hasilnya ditolak, tanggapan ya Pak? Ya, saya dalam berbagai kesempatan saya juga memang tidak meyakini kalau gugatan ini akan diterima. Karena saya persis seperti yang pendapat mayoritas Hakim ini berkali-kali, saya dari dulu dan sampai sekarang tidak pernah mengubah pendirian saya. Bahwa untuk soal usia itu, itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Itu adalah legal policy dari pembentuk undang-undang. Tidak bisa dinilai konstitusionalitasnya. Misalnya umur sekian adalah konstitusional, umur sekian tidak konstitusional. Tetapi persoalannya yang membuat jadi rame menurut saya ini adalah makam konstitusi kelamaan memutusnya gitu loh. Sehingga ya akhirnya ya sudah jadi berkembang ke sana kemari kan. Sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu gitu. Itu sih kalau saya melihatnya. Tapi seharusnya berarti tidak selama ini Pak, seharusnya prosesnya Pak. Iya kan. Kalau kan sudah dari permohonan itu masuk, itu sudah ketahuan sebenarnya. Substansi permohonannya kan itu memang sudah menjadi ranah pembentuk undang-undang. Mau diapakan lagi? Nah, andai kata misalnya, kalau menurut saya ya, andai kata saya masih ada di sana gitu. Saya pasti akan mengusulkan, bahkan tidak perlu di sidang pemeriksaan persidangan, tidak perlu pembuktian. Anda sudah ketahuan materinya kan. Jadi cukup melewati pemeriksaan pendahuluan. Sudah itu ya sudah, langsung aja di rapat permusyawaratan hakim putuskan. Sehingga tidak terjadi suasana rioh rendah seperti sekarang ini. Atau, ketika misalnya sudah telanjur, misalnya sudah dibuka ke sidang pembuktian, ya disarankan saja kepada para pihak yang bertidak sebagai pemohon dan pihak-pihak lain itu untuk membatasi, mengajukan ahli atau sebagainya. Sehingga persidangan bisa lebih singkat gitu. Sehingga tidak perlu menimbulkan keramaian macam-macam. Tetapi ini kan satu pelajaran dah buat kita. Orang mengatakan demokrasi itu, orang mempunyai kemerdekaan bersuara, ya silahkan kita terima itu. Tapi kan ada satu batas kewajaran tertentu yang juga harus kita berlakukan dalam proses berdemokrasi itu. Itu kalau saya sih. Oke. Pak, mungkin kita juga ingin mendapatkan gambaran sebetulnya peran-peran atau tugas dari hakim konstitusi. Contoh, dalam menangani perkara ini Pak, ini kan ada uji materi yang dilakukan. Tapi mungkin bisa diberi gambaran oleh Pak Palguna. Ini tugas-tugas tahapannya itu apa saja sih yang memang dilakukan hakim konstitusi sebelum pada akhirnya sampai ke tahap putusan? Gini. Oke, itu pertanyaan bagus saya kira. Ketika perkara masuk atau permohonan masuk, itu akan diregistrasi dulu oleh Panitra. Setelah diregistrasi, lalu hakim atau ketua mahkamah konstitusi akan menentukan siapa hakim panel yang akan memimpin pemeriksaan pendahuluan itu. Di pemeriksaan pendahuluan itu sebenarnya sudah ada kewajiban dari hakim untuk menasehati permohonan itu. Nah, termasuk salah satu nasihatnya adalah tidak dilarang untuk mengatakan ini permohonan. Ini kan sudah bukan kewenangan mahkamah, ini sudah menerupakan legal polisi pemerintah. Apa, pembentuk undang-undang gitu. Boleh menasehati itu. Walaupun tentu saja hak pemohon untuk terus mengajukannya ya. Nah, setelah sidang pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertama, lalu diberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan perbaikan selama 14 hari. Nah, 14 hari itu akan dilihat lagi. Apapun hasilnya 14 hari itu, bisa juga pemohon mencabut permohonannya misalnya dalam waktu 14 hari itu. Nah, setelah itu dirapatkan, rapat penuh syaratan hakim untuk menentukan apakah perkara ini layak diteruskan ataukah cukup lewat pemeriksaan di pendahuluan, lewat pemeriksaan panel hakim saja. Dan kemudian mahkamah mengambil putusan. Itu berdasarkan pasal 54 itu dimungkinkan di undang-undang mahkamah konstitusi. Nah, kalau misalnya hakim, permusyaratan hakim memutuskan, udah teruskan ini, pembuktian, ya terjadilah yang seperti sekarang. Jadi, perkara diperiksa di persidangan, ya tentu risikonya kemudian juga harus membuka proses pembuktian, termasuk mendengarkan ahli misalnya. Nah, kalau permohonannya banyak, berarti kan ahli yang akan didengarkan juga banyak. Dan itu berarti waktu. Karena mahkamah konstitusi hanya bisa menyarankan, udahlah jumlah ahli segini-segini, tapi tidak bisa melarang. Nah, sementara dalam proses waktu yang panjang itu, ya bisa bermacam-macam berkembang spekulasi, kan? Nah, itulah yang terjadi dalam soal ini. Nah, tapi kalau misalnya cepat-cepat di awal itu diputus, dan itu tidak menyalahi hukum acara, menurut saya ya, karena berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, mungkin keriuh rendahan seperti yang terjadi sekarang ini tidak akan terjadi. Tetapi, nyatanya ternyata ada dissenting opinion, ya. Itu artinya memang, ya berarti di kalangan hakim sendiri memang ada perdebatan serius mengenai soal ini. Walaupun dari sudut pandang saya, sebagai mantan hakim, saya menganggap ini adalah bagian dari legal policy yang tidak bisa sesungguhnya dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, maka sesungguhnya ya dulu dalam berbagai kesempatan, saya sering mengharankan, kalau memang batas usia ini mau diturunkan, ya dulu kan pernah pembentuk Undang-Undang itu kurang dari satu bulan sudah memutuskan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan itu berapa kali. Ya kenapa ini mesti diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, gitu loh. Sehingga memancing terjadinya perkembangan spekulasi yang macam-macam gitu. Kadang-kadang saya merasa kasihan juga sih dengan Pak Ketua MK gitu. Oke, lantas begini Pak. Itu kenangan saya. Lantas begini Pak, kenapa dari awal tidak langsung saja diserahkan ke pihak parlemen, tidak ditolak begitu langsung oleh MK? Ya nggak boleh begitu dong, kan harus proses hukum acaranya harus berjalan. Kan diberikan waktu 14 hari untuk memperaiki permohonan, setelah itu, kalau permohonan yang mau menarik permohonan, silakan. Nah itu Mahkamah Konstitusi tinggal membuat ketetapan, bahwa permohonan ditarik. Atau, ya Mahkamah Konstitusi sendiri mengambil sikat berdasarkan pasal 54, bahwa permohonan ini tidak perlu diteruskan, karena misalnya sudah nyata, gitu. Nah, itu yang bisa langsung diputus. Tapi rupanya kalau kita lihat dari putusan tadi, ada dua dissenting itu, berarti kan ada perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Nah satu hal yang mau saya luruskan ya, supaya nggak berkembang menjadi spekulasi yang tidak sehat itu. Ketua Mahkamah Konstitusi nggak bisa ngatur-ngatur hakim yang lain itu. Masing-masing hakim itu mempunyai kemerdekaan sendiri untuk menyampaikan putusan. Nggak bisa dipengaruhi. Itulah sebabnya, kan beberapa kali Anda melihat ketua Mahkamah Konstitusi itu bisa dissenting, karena dia yang nggak mendapatkan pengikut. Ini masalahnya kan kemudian jadi politis, karena ketua Mahkamah Konstitusinya itu iparnya presiden, kan? Nah dibawalah kemana-mana, gitu kan? Ini yang sebenarnya bisa tercegah, andai kata Mahkamah Konstitusi itu tidak terlalu lama memeriksa kasus ini, seperti yang saya katakan tadi. Oke. Kalau tadi kan perkaranya hanya dua, Pak, yang kemudian berbeda lah. Tujuh-dua tadi. Tapi kalau nanti misalnya imbang, ini seperti apa sih, Pak, keputusannya? Sorry, tadi tujuh-dua gimana? Dua yang memiliki dissenting opinion. Kemudian artinya jika nanti dissenting opinionnya... Yang saya dengar, delapan hakim konstitusi, loh. Oke, dua orang. Coba Anda cek lagi. Jika posisinya berimbang, seperti apa, Pak? Delapan hakim konstitusi, kan? Kenapa? Jika posisinya berimbang, apakah mungkin? Kalau posisinya berimbang, nah itu menurut... 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 apa namanya... ketentuan hukum acara, kalau empat-empat misalnya, nah posisi ketua nanti ada di mana? Di empat yang mana? Ya itu menurut ketentuan hukum acara. Saya lupa pasalnya. Jadi, misalnya posisinya empat-empat. Ada kan ini... posisi ketua ada di empat yang mana, gitu. Tapi kan nggak mungkin empat-empat, kan? Kalau sekarang kan ada sembilan orang yang ini... hakimnya. Pasti tidak mungkin ada perimbangan seperti itu. Yang paling jelek... eh, paling kemungkinan yang paling... ya katakanlah... yang paling mungkin ya lima-empat. Itu kan. Kalau delapan yang memutus, kalau empat-empat, itu akan ditentukan... posisi ketua makamah konstitusi... ada di empat yang mana. Itu yang akan dianggap sebagai putusan makamah konstitusi... menurut hukum acara yang berlaku sekarang, gitu. Kalau gitu, balik lagi ke... ada kepentingan lagi dari ketua MK-nya ya, Pak? Kalau misalnya... ini kan kita berandai-andai. Ya, kalau tadi kalau saya lihat ya... dengan tiga putusan yang ini... ketua makamah konstitusi sudah berusaha untuk... anu kok, gitu. Cuman saya nggak mengikuti ya. Apakah ada bagian yang menyatakan di putusan itu misalnya... bahwa ketua makamah konstitusi tidak ikut memutus. Tidak ikut memutus, gitu. Mestinya itu ditegaskan. Karena itu bagian penting. Dan itu juga sesuai dengan... kode etik dan perdoman perilaku hakim. serta karsa utama. Seperti misalnya dulu pernah terjadi. Sebenarnya tidak dilarang. Profesor Saldi Isra pada waktu itu... baru masuk jadi hakim konstitusi. Kemudian menangani satu... pengujian undang-undang. Dimana untuk undang-undang itu sebelumnya... Prof. Saldi ketika belum menjadi hakim... pernah menjadi ahli. Nah, beliau merasa supaya tidak ada konflik... padahal tidak ada larangan sebenarnya kalau soal itu. Akhirnya beliau tidak ikut memutus. Dan itu bagus menurut saya. Nah, dalam konteks yang ini... mungkin Pak Ketua-Ketua MK... saya rasa tidak ikut memutus. Cuma tidak disebutkan... di dalam pertimbangan putusannya. Misalnya sebutkan... bahwa... Hakim Ketua, Pak Anwar Rusman... tidak ikut memutus, gitu kan. Tadi saya tidak mengikuti. Apakah saya terlewat atau bagaimana? Saya tidak tahu ya. Tapi itu bagus menurut saya. supaya, apa namanya... untuk menghinari adanya perubah sangka yang tidak perlu... Alam Ketua Mahkamah Konstitusi. Ada perasangka juga nih, Pak. Ketika relasi hubungan keluarga pada tubuh eksekutif dengan yudikatif ini mencuat. Ini melanggar kode etik tidak sih, Pak? Maksudnya apa? Ada hubungan kekerabatan. Hakim, seorang hakim ini dengan penggugat, Kak? Atau yang digugat, Kak? Ini memiliki hubungan kekeluargaan. Haruskah dia mundur dari jabatannya tersebut? Atau tidak apa-apa? Memutuskan saja. Dalam persidangan, ya, Pak? Iya, itu. Itu kan, lihat kasusnya. Misalnya kalau kasus pengujian undang-undang... menurut saya tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya logika yang itu diterapkan... mana, kan? Kan tiga dari DPR, tiga dari Presiden, tiga dari Mahkamah Agung. Nanti anak-anak yang kebetulan dari tiga hakim itu punya kerabat di DPR atau punya kerabat di Mahkamah Agung, lalu Anda sudah mundur. Kan tidak seperti itu. Tapi harus dilihat kasus per kasus. Tapi dalam kasus ini, saya setuju kalau orang mengatakan bahwa ada, apa namanya, potensi konflik kepentingan dalam soal ini. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan fakta sosial yang dikait-kaitkan dengan keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan dalam ini Putra Presiden, Wakil, apa namanya, Wali Kota Solo, Mas Gibran. Yang dikait-kaitkan dengan perkata ini, walaupun kita tahu persis ketika perkara ini diajukan, itu kan belum ada isu itu. PSD yang waktu mengajukannya kan tidak membawa-bawa ke sana. Malah yang waktu itu dibawa-bawa namanya, kalau tidak salah itu Wakil Gubernur Jawa Timur, kan? Nah, itu. Nah, tapi kan perkembangan di lapangan kemudian menjadi berbeda. Nah, dan saya terus terang tadi bersyukur juga kalau karena pertimbangan itu, lalu Pak Ketua Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak ikut memutus untuk tiga perkara yang sudah di... Tiga ya tadi ya, yang sudah diucapkan tadi itu. Oke, betul. Baik. Dan itu bagus untuk saya. Oke, terima kasih banyak Pak Idewa Gede Palguna, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, sudah memberikan pencerahan kepada kita bagaimana sebetulnya jalannya persidangan, tahapan-tahapan yang memang dilalui oleh Hakim Konstitusi sebelum akhirnya memutus dalam sidang hari ini. Terima kasih banyak Pak Palguna, selamat siang.